Pemirsa kita beralih ke informasi lain, mantan Ketua Komisi 7 DPR Sutan Batu Gana menjalani sidang pembacaan putusan terkait dakoan menerima suap sebesar 140 ribu dolar Amerika dari Sekjen Kementerian SDM, Waryono Karno. Untuk mengetep fonis terhadap Sutan Batu Gana kita terhubung dengan reporter Berita 1, Sadrina, dan jurukamera Said Kutub. Sadrina, berapa tahun penjara fonis Hakim Tipikor terhadap Sutan Batu Gana? Ya Egan, dari persidangan Hakim Fonis di persidangan Tipikor untuk mantan Ketua Komisi 7 Sutan Batu Gana, memang Hakim telah memutuskan yaitu sebanyak 10 tahun penjara, denda 500 juta, dan juga subsidir selama 1 tahun. Ini terkait dengan kasus dogan korupsi, suap, dan juga gratifikasi selama Sutan Batu Gana menjabat sebagai Ketua Komisi 7 DPR RI. Dan ini terkait dengan pembahasan program kerja APBN 2013 dan juga gratifikasi atas dari perusahaan SDM. Sebelumnya ada 5 dakwaan yang ditujukan kepada Sutan Batu Gana. Yang pertama adalah Sutan Batu Gana didakwa menerima uang sebesar 140 ribu dolar Amerika Serikat dari Waryono Karno, yaitu mantan Sekjen Kementerian SDM. Kemudian menerima uang sebesar 200 ribu USD dari rubian-rubian dini. Kemudian juga yang ketiga adalah menerima uang sebesar 50 juta rupiah dari Menteri ISDM saat itu, yaitu Jiro Wacik. Dan yang keempat adalah menerima mobil Alphard. Dan yang kelima adalah menerima satu unit bangunan dan juga tanah di medan dari PT Samitra Mandiri. Dari persidangan yang telah berlangsung, mulai pukul 2 siang tadi sampai dengan pukul setengah 3 ataupun pada pukul setengah 4 tadi, memang di sini ada yang terbukti dari kelima dakwaan tersebut, yaitu Sutan Batu Gana memang terbukti menerima uang sebesar 200 ribu dolar Amerika Serikat dari rubian-rubian dini. Egan. Ya, saya diri, bagaimana dengan reaksi Sutan Batu Gana menanggapi vonis hukumannya? Ya, Egan menanggapi dari vonis yang diputuskan oleh hakim, Sutan Batu Gana sendiri dan juga kuasa hukumnya, Egi Sujana akan melanjutkan proses hukum, yaitu mengajukan banding atas vonis persidangan ini. Menurut Sutan Batu Gana sendiri, tidak terkait dengan persidangan ini, ada kekeliruan dalam persidangan ini pasalnya karena peradilan dirinya, kemudian saksi ahli dari persidangan ini dan juga play doy dirinya tidak ditanggapi sama sekali oleh hakim. Kemudian Sutan Batu Gana sendiri ini menilai bahwa persidangan hari ini adalah 70 persen, hanya mengkopi paste atau menyalin dari dakwaan-dakwaan yang sudah ada dalam proses persidangan saat ini. Kemudian juga kuasa hukum Sutan Batu Gana, yaitu Egi mengatakan bahwa hakim dari tipikor ini menyalahi atau melanggar hukum formil, karena Sutan Batu Gana tidak diberikan penjelasan ataupun diberikan kesempatan untuk menanggapi dari vonis dirinya, yaitu selama 10 tahun penjara, kemudian denda 500 juta rupiah dan juga subsidi dari 1 tahun. Kembali ke Egan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sadrina Evanalia melaporkan langsung dari pengadilan tipikor Jakarta Selatan.